Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, semuanya apa kabar nih? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Mutiara Iryanda Putri, selaku moderator webinar pada hari ini yang bertema keguguran berulang. Nah, webinar pada hari ini, Rumah Sakit Anggrek Mas berkolaborasi dengan Prenagen. Sebelum kita menuju ke acara utamanya, saya akan memberikan informasi secara umum tentang Rumah Sakit Anggrek Mas. Rumah Sakit Anggrek Mas berawal dari Rumah Bersalin, kemudian berubah menjadi Rumah Sakit Bersalin, lalu kemudian menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan pada tahun 2017 berubah menjadi Rumah Sakit Umum Anggrek Mas, di mana kita memiliki beberapa pelayanan di Rumah Sakit Anggrek Mas, di mana pelayanannya kita memiliki instalasi gawat darurat 24 jam, farmasi 24 jam, laboratorium 24 jam, juga kita memiliki rawat inap, kamar operasi, juga kamar bersalin. Kita juga memiliki rawat jalan, di mana kita ada poli kandungan, poli anak, poli bedah umum, poli penyakit dalam, poli kiki, poli umum, juga radiologi. Nah, sebentar lagi kita juga akan membuka satu poli, yaitu poli mata. Dan doakan ya sahabat saya semuanya, agar kita sebentar lagi akan membuka poli inseminasi. Rumah Sakit Anggrek Mas sendiri juga sudah bekerjasama dengan BPJS. Untuk mengetahui informasi mengenai Rumah Sakit Anggrek Mas, bisa sahabat sehat follow Instagram di at Rumah Sakit Anggrek Mas, atau bisa melalui hotline Rumah Sakit Anggrek Mas di 0811-8105720. Sebelum kita memulai acara ini, saya akan membacakan beberapa tata cara dalam mengikuti webinar kali ini. Yang pertama, bagi peserta yang sudah hadir, harap absen melalui chat yang ada di Zoom Meeting dengan cara mengetik hadir sepasi nama lengkap. Yang kedua, kita akan membuka dua sesi tanya-jawab dan setiap satu sesi terdiri dari tiga pertanyaan. Yang ketiga, mute mikrofon agar tidak mengganggu peserta yang lainnya. Yang keempat, akan ada hadiah menarik nih dari Prenagen untuk tiga orang penanyaan terbaik. Dan untuk seluruh peserta webinar hari ini, jangan khawatir, karena akan mendapatkan dua produk Prenagen yang bisa diambil langsung ke Rumah Sakit Anggrek Mas dalam jangka waktu kurang lebih dua minggu dari acara webinar ini selesai. Nah, kali ini kita sudah bergabung nih dengan dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Rumah Sakit Anggrek Mas dengan dokter Kurniati Setiarsih, SPOG. Beliau adalah dokter kandungan perempuan di Rumah Sakit Anggrek Mas. Halo dok, apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Tema webinar pada hari ini cukup menarik ya dok, mengenai keguguran berulang. Nah, keguguran berulang ini cukup membahayakan ya dok untuk para wanita. Dan di sini memang banyak juga wanita yang belum mengetahui apa sih sebenarnya penyebab keguguran berulang sendiri ya dok. Terus gimana sih cara mencegahnya? Nah, itu yang bakal jadi pertanyaan ya bagi sahabat sehat semuanya. Jadi, pada siang hari ini pembahasan kita akan sangat menarik yang langsung dibahas oleh dokter Kurniati atau biasa kita sahapan akrabnya dokter Ati ya dok. Untuk materinya boleh langsung dipersilahkan dok. Waktu dan tempat dipersilahkan dok. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam kehidupan Allah. Terima kasih atas kesempatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ya tema yang cukup banyak terjadi sehari-hari di lapangan yaitu keguguran berulang. Maaf, kita sambil pasang pakai masker ya. Mungkin suara saya agak kurang jelas. Kurang kenceng ya. Jadi Sudah cukup? Sudah cukup sudah? Ya. Keguguran berulang itu sebenarnya menimbulkan masalah psikis ya untuk seorang wanita yang sangat mengharapkan yang sangat mengharapkan kehadiran ya buah hati ya. Jadi salah satu tujuan pernikahan ya memang salah satunya untuk meneruskan turunan ya. Jadi keguguran berulang apalagi bagi seorang pasangan suami istri yang sama sekali belum punya anak menimbulkan dapat psikis yang cukup berarti. Dalam dunia medis kita terus berupaya ya menemukan, meliti, kemudian mencari penyebab walaupun hanya sebenarnya 30% yang kita bisa ketahui penyebabnya. sisanya walaupun hanya orang yang tahu dan memang tidak semua ilmu manusia itu ilmu medis itu semua manusia tahu ya. Tapi paling tidak kita dengan apa ya tema yang ditampilkan kali ini paling kita tidak paling kita paling kita tahu lah bagaimana atau saya penyebab faktor-faktor risiko atas terjadinya keguguran berulang. Keguguran adalah ya Keguguran atau disebut abortus ya dalam dunia medis adalah keluarnya hasil konsepsi kurang dari 20 minggu atau awam menyebutnya 5 bulan atau berat janin kurang dari 500 gram yang terjadi sebanyak 2 kali berturut-turut atau lebih. Jadi kalau baru 1 kali itu belum disebut abortus berulang. Hanya abortus saja karena proknosanya atau proknosa itu harapan ke depannya akan menjadi berbeda termasuk mencari faktor-faktor penyebab maupun faktor-faktor pemicu atau faktor-faktor yang memperberat. Jadi klasifikasinya itu yang terbaru ya memang banyak klasifikasi yang terhilang lama itu 3 tapi yang terbaru itu ada early dan late. Early itu maksudnya dini, kehamilan yang dini terjadi kurang dari 3 bulan 0 sampai 12 minggu dan yang late late itu 13 sampai 20 minggu Ya apa saja sih faktor risiko sebelum kita membicarakan tentang faktor penyebab. Ya faktor risiko memang pada usia non-reproduksi seorang wanita disebut usia-usia reproduksi itu 20 sampai 35 tahun sehingga pada usia wanita usianya kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun itu merupakan faktor risiko untuk terjadinya abortus berulang. Bagaimana untuk yang nomor 35 sampai 40 itu intermediate ya pertengahan dia tetap berisiko tapi tidak berisiko tapi tidak berisiko tinggi jadi risiko itu ada grading atau derajatnya ya kemudian stress stress juga akan ikut mempengaruhi terjadinya abortus berulang karena stress itu terjadinya di otak dimana pusat hormonal itu di apa ya dikelola atau diator oleh itu fisis fisis itu ada di dalam otak kita sehingga hormon itu menjadi tidak seimbang makanya orang yang infertilitas atau sulit punya anak kalau dia ditanya kapan hamil kapan hamil itu menyebabkan stress bagi dia kalau belum hamil hamil justru dengan stressor itu menekan hormon dia sehingga hormonnya dia tidak seimbang jadi terlut-terlut jadi tidak subur dan makin mempersulit kehamilan dia ya banyak kasus saya sudah dok saya sudah berobat ke sana berobat ke sini gak hamil-hamil juga begitu saya gak berobat hamil itulah bukti bahwa stress itu orang kan kalau berobat pasti stress apa harapan kalau orang berobat pasti harapannya pengen hamil bisa hamil berhasil hamil tapi ternyata yang dia dapatkan tidak sesuai dengan harapan yang dihadapi akhirnya apa antara kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu akan menyebabkan stress padahal itu justru akan mengganggu hormon karena pusat mengotoh hormon itu adalah di otak kemudian pekerjaan atau paparan lingkungan terutama yang bagam-bagam berat seperti kobas pesticida ataupun defisiensi mikronutrien mikronutrien itu sebenarnya banyak terdapat pada makanan kita sehari-hari makanya gizi yang seimbang tidak terlalu apa makan yang banyak pengen fortifikasi fortifikasi itu zat-zat tambahan seperti penyedap kewarna pengawet yaitu untuk orang-orang yang infertilitas sulit punya anak atau aburus berulang itu sebaiknya dihindari karena mikronutrien itu bukan terdapat pada bakanan yang banyak mengandung fortifikasi justru terdapat banyak pada makanan yang alami makanan sehari-hari kita di rumah itu ya bukan makanan jajan-jajan yang sekarang begitu banyaknya ya begitu merebak di sementara kita kemudian endometriosis kronis endometritis maaf ya ini endometritis kronis endometritis kronis adalah radang pada rongga rahim endometrium itu selaput di rahim jadi tempatnya bayi kalau kita lagi hamil itu ya tempatnya bayi itu bersemayam di dalam rahim seorang wanita merokok obesitas kafein serta alkohol umumnya untuk kafein dan alkohol memang secara umum penyakit-nyakit yang patologis itu memang sebaiknya dihindari ya kemudian obesitas juga akan mempengaruhi kesimbangan hormon dan menimbulkan penyakit metabolik pada seorang wanita yang dapat mengganggu kesubukan atau keberlangsungan dari kehamilan tersebut nah ya penyebabnya sebenarnya banyak tapi kita harus tahu ya walaupun secara ideal kita tidak bisa melakukan secara rutin di lapangan karena apa karena satu mahalnya biaya untuk pemeriksaan kalau kromosan itu cukup lumayan ya kemudian lainnya monologi juga banyak ya kita butuh pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium hendaknya pemeriksaan-pemeriksaan itu bukannya tidak perlu tetap diperlukan namun dengan indikasi indikasi itu maksudnya dengan alasan ya kalau misalnya kita temukan secara klinis kita curiga misalkan hiperprolaktin gejalanya ini ini maka kita melakukan pemeriksaan laboratorium tapi ada juga yang disebut pemeriksaan dasar jadi idealnya kalau baru abortus satu kali perlu gak diperiksa lab-lab lengkap sebenarnya tidak perlu karena per definisi tidak masuk ke dalam abortus berulang kalau abortus berulang itu minimal dua kali walaupun sih saya sekali keguguran aja kayaknya udah stress dok ya memang sih tapi intinya sebenarnya intinya abortus itu sebenarnya adalah gaya hidup gaya hidup dan lingkungan gaya hidup itu meliputi tiga pola makan istirahat dan olahraga jadi gaya hidup bukan gaya hidup yang selama ini kan kita mengikuti gaya hidup begini wah enggak sebenarnya kalau gaya hidup dalam medis itu tiga olahraga apa yang dimakan serta istirahat jangan lupa istirahat dan lingkungan lingkungan seperti paparan tadi yang saya bilang paparan jad kimia kemudian radiasi dan lain sebagainya itu akan mengaruh juga kesungguran kemudian penyebab yang pertama adalah kelahanan kromosom kromosom ini benih lah kalau kita orang awam bilang kromosom itu benih benihnya sel telur benih wanita ada yang disebut sel telur kalau benihnya seorang suami disebut sperma paternal itu dalam kurung paternal itu maksudnya pihak laki-laki kalau maternal itu perempuan kalau bahasa latinnya jadi kelainan kromosom kelainan kromosom bisa berasal dari sperma dari suami bisa juga dari hasil konsepsi jadi misalnya sudah terjadi pembuahan sehat sperma bertemu dengan sehat telur terjadi zigot nah zigotnya itu mengalami kelainan kromosom kelainan kromosom juga banyak sekali macam-macam dari yang ringan sampai yang berat kemudian yang kedua adalah kelainan anatomi kelainan anatomi maksudnya mulai dari leher rahim atau cervix dinding rahim otot rahim ya itu akan sangat mempengaruhi apakah ini keberlangsungan kehamilan apakah di jari-jari abogsul tidak ya kemudian kelainan endokrin kelainan endokrin antara lain disebabkan karena hormon metabolik atau penyakit metabolik ataupun hormon reproduksi mungkin saya disini menampilkannya tidak secara detail karena ini untuk awam tapi sedikit akan saya kasih contoh ya hormon metabolik itu contohnya penyakit-penyakit metabolik ya maksudnya seperti kencing manis penyakit-penyakit tiroid yang mempengaruhi terjadinya abotus berulang itu kencing manis tiroid ya atau dia hiperprolaktin kemudian yang akan mempengaruhi hormon reproduksi atau sebelum hamil mungkin dia PCO polikisi ovarium sindrom yang menyebabkan hormon reproduksi itu androgen tinggi ya sehingga ekstrogennya rendah penyakit-penyakit rendah jadi ketidaksembangan hormon pada seorang wanita ya hormon-hormon wanita ya jadi hendaknya ketika kita mencari penyebab itu semua memang diperiksa ada pemeriksaan dasar laboratorium yang cukup mudah dan murah terjangkau lah kalau murah banget sih enggak ya terjangkau yang perlu dilakukan atau diperiksa antara lain ini kelainan endokrin atau penyakit metabolik ini ya kemudian kelainan imunologi walaupun kasusnya jarang tapi akhir-akhir ini lumayan banyak ya kasusnya seperti antipospolitis sindrom ya pemeriksaannya dengan pemeriksaan anti-ACA ya antikarodilipin anti-Budy kemudian gangguan koagulasi atau trombofilia ya trombofilia juga bisa herediter atau diturunkan atau bisa acquired acquired itu didapat ya kalau orang awan bilangnya pengentalan darah kita pernah enggak dengar pengentalan darah ini kalau di di Indonesia kan ya di Indonesia kan dan bahasa Indonesia pengentalan darah jadi pengentalan darah itu bisa terjadi pada orang hamil bisa juga bukan pada orang hamil ya salah satu terapinya dengan ya selain minum juga dengan obat-obatan untuk pengencar darah ya karena trombofilia itu komplikasinya banyak bisa preeklansi bisa ke hipertensi kalau pada orang hamil bisa ke guguran berulang bisa pertumbuhan janin terhambat ya antara itu kemudian infeksi infeksi BV itu bakterosis vaginalis jadi infeksi yang terdapat pada vagina ya infeksi yang terdapat pada vagina awalnya mungkin dari luar dari air dan sebagainya masuk ke dalam vagina bisa masuk ke dalam leher rahim ke dalam dinding rahim bahkan ke dalam saluran telur yang mengakibatkan perlengketan dan lain sebagainya ya jadi itu salah satunya penyebab-penyebab ya satunya dan penyebab-penyebab yang ini yang kita yang ditulis disini sebenarnya hanya 30% ya yang bisa diketahui sisanya idiopatik idiopatik itu tidak diketahui maksudnya ya bagus analisa sperma bagus dan ingat karena penyebab pelayanan penyebab yang salah satunya yang nomor satu paternal paternal itu pihak suami maka pada abortus bulu ulang memang sebaiknya diperiksa sperma suami diperiksa analisa sperma dilihat apakah ya sperma itu kan nanti dilihat penilaiannya secara mikroskopis ya dari jumlah gerapan bentuk ya itu ada keadaan minima kalau memang ada yang tidak normal memang sebaiknya diobati juga di pihak suami karena itu akan menyebabkan salinan promosum bisa menyebabkan kelima promosum pada hasil konsepsi ya diagnosis ya diagnosis maksudnya cara menegakkan penyebab ya penyakit kan kita udah tau nih ya abortus bulu ulang cara menegakkan dioksisnya bagaimana nih dengan analisa analisa maksudnya dengan kalau dokter tuh bertanya kepada pasien analisa itu maksudnya bertanya ya adakah dalam keluarga riwayat kencing manis ya atau riwayat yang menuruti kencing manis pertensi kemudian adakah pengantalan darah misalkan di orang tua atau kayak nenek ya yang tadi disebut rembohulia ya bagaimana pekerjaannya harus lengkap memang termasuk kole istirahatnya kerjanya di mana gitu ya kerjanya di mana terpapar gak dengan zat kimia dan lain sebagainya ya jadi memang analisa pada apakah sering untuk BV bakteri infeksi vagina juga sering berotor menanya memang ideanya memang ditanya secara detail ya sering keputihan gak sering jadi kulit bawah gak gitu ya untuk mencari penyebabnya ya screening genetik tadi yang genetik tuh seperti kromosiamen tadi ya penyebab yang pertama ya sebagian genetik itu memang tidak semua rumah sakit bisa termasuk rumah sakit kita mungkin belum bisa ya itu hanya bisa di lab-lab tertentu dan di center-center rumah sakit tertentu biasanya di rumah sakit umum pusat ya seperti RRCN di Magmal itu ya itu pusat pusat genetik disitu dan harganya pun cukup mahal ya mungkin karena masih import reagan-reagannya ya kemudian screening trombofilia screening tuh memeriksa ya screening tuh memeriksa ya trombofilia apakah di redditer didapat ya screening ke laboratorium ya nanti dokter akan melakukan item-item yang harus diperiksa kemudian screening imunologi screening faktor metabolik dan endokrinologi dan screening infeksi biasanya dokter memeriksa yang dasar dan harga tergantung biasanya yang nomor 2 yang terakhir dan nomor 2 dari akhir faktor metabolik dan infeksi ya seperti BP itu dengan pemeriksaan sekret vagina atau kosmir ya kemudian memperiksa gula darah memperiksa ada hormon tiroid ya kemudian hormon sih tidak rutin dilakukan ya biasanya kalau untuk screening trombofilia pemeriksaan APTT PTT didimir fibrinogen ya salah satunya kemudian selain lab tentunya sebelum kita melakukan perisahan lab screening-screening ini tentunya tadi di atas anamnisa dan pemeriksaan fisik ya ini ya ini saya ternyata saya sudah tulis juga ini tentang screening metabolik yang aja saya tampilkan karena kita bisa melihat yang tadi saya sebutkan disfungsi tiroid PCOS ya kualitas di ovarian syndrome prolaktin ini tidak semua kita periksa prolaktin itu bisa kalau terjadi galaktore atau adanya cairan dari payudara ya kalau tidak keluar cairan dari payudara walaupun dia tidak menyusui ya pada penyakit tertentu pada hyperprolaktin maka terjadi galaktore galaktore itu tulisannya cairan dari payudara kalau yang tiga belakang itu kita biasanya tidak rutin periksaan nah jangan lupa penyebab yang kadang-kadang suka terlupa atau kita tidak duga ya karena tidak ada gejalanya screening kelainan anatomi kita tidak ada gejala selama ini wanita tersebut mens biasa sakit juga sakit wajar kalau dismenore atau sakit rotumens tapi masih bisa aktivitas ternyata tahu-tahunya abortus berulang belum hamil-hamil gitu ya ternyata harus dicari ya screening kelainan anatomi pada rahim itu diperiksa memang paling simpel dan paling mudah adalah dengan USG ideanya USG transvaginal USG transvaginal karena langsung ke rahimnya tanpa melalui ketebalan lemak-lemak di dalam perut tanpa melalui ketebalan kulit perut dia langsung ke rahimnya dilihat dilihat apakah ada miyum apakah ada polip endometrium ya atau ada iklopentasi servik ya kemudian juga bisa juga dengan sonohisterografi sonohisterografi itu jadi melihat dinding rahim apakah terdapat polip endometrium atau tidak ya adakah kelainan dinding rahim itu ya jadi dengan memasukkan cairan ya cairan steril ya NACL disemprotnya ke dalam dinding rahim kemudian kita melakukan USG transvaginal itu akan lebih jelas kelihatan ya yang ketiga bisa juga dengan HSG dengan ronsen orang bilangnya ronsen tapi memang biayanya agak lebih mahal histerosafingografi untuk melihat dinding dinding di dalam rahim kafum uteri sampai termasuk saluran telur apakah terjadi sumbatan ketika sumbatan ya kemudian skrin sperma seperti tadi saya sebut ya pada abut berulang jadi itu sekilas ya tentang penyebab-penyebab serta faktor risiko kemudian mengenai tata laksana tupung obatnya tergantung penyebab ya tentunya tergantung penyebab kalau kalau misalkan penyebabnya kita dapat misalkan dia kelainan tiroid ya kita konsulkan ke dokter penyakit dalam untuk hipertiroidnya ya kalau misalkan dia DM atau kencing manis ya tergantung kadar gula darahnya berapa apakah masih bisa dengan diet ya mengurungi gula atau tinggi harus memakai OAD obat anti-diabetik ya kita konsulkan ke penyakit tergantung kelainan yang didapat kalau memang kasusnya obstetri misalnya polip endometrium idealnya dengan histeroskopi dengan seperti kuret gitu ya bukan dikuret sih jadi dia di apa ya dibersihkannya idealnya secara histeroskopi walaupun belum semua rumah sakit mempunyai fasilitas itu karena dia termasuk endoskopi ya termasuk alat canggih ya dimana osnya agak mahal dan tidak semua ada gitu ya berarti dilihat juga bagaimana pola menstruasinya ya jadi tergantung penyebab dari abortus gulang itu walaupun hanya 30% kita taunya selebihnya sisanya ya idiopatik namanya idiopatik tidak diketahui ya mungkin itu saja dokter apa ilas yang bisa saya nampilkan nanti bisa menangkap pertanyaan wah menarik banget dok penjelasannya sangat jelas sahabat sehat juga pasti sudah langsung paham ya untuk apa sih keguguran berulang itu penyebabnya apa sih bagaimana ya dok cara mencegahnya minimal untuk sahabat saya sendiri atau adarkan saudara yang mengalami keguguran berulang seperti ini mungkin bisa langsung dikonsultasikan ke para ahlinya yaitu dokter kandungan dan kebidanan ini sedikit saya merangkum ya dok untuk materi hari ini jadi keguguran berulang itu adalah keluarnya konsepsi yang terjadi sebanyak dua kali atau lebih secara berturut-turut ya yang biasanya kejadiannya pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau pada berat janin yang kurang dari 500 ground jadi harus berturut-turut baru bisa dikatakan itu keguguran berulang ya dok atau bukan lebih dari dua kali dua kali sebenarnya dua kali ya berturut-turutnya itu akan menentukan dia primer sekunder atau tertiar tapi itu tidak saya tapirkan karena itu terlalu subspesialistik jadi dua kalinya aja kalau berturut-turut bisa aja dia keguguran melahirkan keguguran itu bisa aja itu tertiar jadi intinya dia dua kali dan faktor resikonya ini dia yang pertama tergolong dari usia ya dok ya usianya itu biasanya sering terjadi di yang kurang dari 20 tahun atau biasanya lebih dari 40 tahun lalu stress nah sahabat saya stress itu memang sangat dan cukup mempengaruhi ya dok untuk bisa menghasilkan atau mewujudkan impian untuk mempunyai anak atau bahkan yang sudah dikasih kehamilan tapi bila stressnya ini cukup mengganggu ya itu bisa salah satunya keguguran ini itu juga bisa terjadi lalu pekerjaan atau juga paparan lingkungan ini juga harus sahabat sehat nih cukup tahu apa sih sebenarnya pekerjaannya lingkungannya seperti apa karena itu adalah salah satu faktor risiko yang bisa terjadi ya dok lalu merokok obesitas terus tadi juga konsumsi alkohol kafein itu secara umum ya gak cuma dari keguguran berulang aja tapi semua penyakit juga kalau bisa menghindari kafein sama alkohol itu sendiri juga tadi dibilang defisiensi mikronutrisi jadi mikronutrien jadi memang untuk mempersiapkan kehamilan yang baik kita juga harus mempersiapkan gizi yang baik jadi biar kandungan atau jani di dalam rahim sahabat sehat nih ibu-ibu itu bisa berkembang dengan baik ya dok sesuai dengan yang diharapkan lalu untuk penyebabnya ada banyak ada kelainan anatomi ada kelainan kromosom ada kelainan endokrin ini adalah kelainan yang memang paling sering ya dok ditemukan salah satunya misalkan ada riwayat diabetes ada atau kencing manis ada riwayat hipertensi tiroid itu juga makanya nanti akan berhubungan dengan pemeriksaan lanjutan atau screening yang bisa paling mungkin ya dok langsung di screening paling mudah lah nah terus disini juga untuk screeningnya atau diagnosanya biasanya nanti dokter kandungan sendiri akan menanam nesa secara detail ya dok untuk menanyakan salah satunya riwayatnya apakah memang ada keungguran sebelumnya riwayat keluarganya untuk kencing manis hipertensi karena itu juga mempengaruhi ya dok lalu tadi ada screening genetik screening trombofilia yang paling sering dan paling mudah dan cukup mungkin dilakukan adalah screening metabolik ya dok jadi pemeriksaan gula darah pemeriksaan tekanan darah terus ada juga screening infeksi screening klienan anatomi dimana bisa dilakukan USG terus sono histerografi bisa dilakukan HSG juga analisa sperma bagi para suaminya ya dok nah untuk tata laksana sendiri ini sebenarnya tergantung dari penyebabnya kalau memang tadi penyebabnya paling sering terjadi adalah dari klienan endokrin misalkan dia ada DM hipertensi tiroid itu kita bisa berkolaborasi atau bekerjasama dengan penyakit dalam kalau ada klienan di PCO itu nanti dokter objin akan melakukan tata laksananya seperti tata laksana PCO dulu baru nanti akan dievaluasi berikutnya nah yang paling penting adalah gaya hidup nih sahabat sehat dimana yang namanya mempersiapkan kehamilan itu memang gak cuma satu sisi aja kita harus menjaga gaya hidup dimana pola makannya harus yang baik olahraga yang teratur sama istirahat yang cukup untuk bisa menghasilkan janin yang sehat dan berkembang dengan baik yang diharapkan ya dok ya nah itu adalah sedikit rangkuman yang bisa saya rangkum dari materi siang hari ini selanjutnya nih dok kita ada sesi pertanyaan nah sesi pertanyaan yang pertama ada tiga orang penanya sudah ada oke oke yang pertama dok saya bantu bacakan ya dok siang dokter saya dari nyonya SM saya sempat keguguran satu kali setahun yang lalu sudah dua kali cek sel telur dokter menyatakan bagus sempat juga di program ke objin diberikan obat penstimulus sel telur dan ternyata tidak berdampak apa-apa ke sel telur saya baiknya apa yang harus dikonsumsi untuk memperbaiki kualitas telur sel telurnya terima kasih dok dokter mau langsung dijawab boleh deh jawab aja sepada langsung dikumpulin silahkan dok jadi kalau keguguran satu kali itu sebenarnya belum termasuk abutus berulang banyak penyebabnya sudah dilakukan pemeriksaan ke dokter dokter memerisa sehat telur memang salah satunya kita melihat apakah kualitas ini kalau melihat telur berarti kan kita melihat benihnya melihat promosumnya apakah bagus biasanya untuk menilai telur itu juga harinya tidak sembarangan hari ke-10 ke-12 pada siklus mens yang siklusnya 28 hari maaf pertanyaan jangan dihilangin dulu saya suka lupa bagus ya kemudian diberi obat untuk penstimulus penstimulus itu untuk membesarkan saya telur sebenarnya untuk membesarkan saya telur ini tidak hanya murni dari obat termasuk salah satunya adalah mengurangi stres gaya hidup saya tidak tahu Bu Siti Mas Bu SM ini umurnya berapa kemudian maaf berat badan tinggi badannya berapa nanti akan bisa menghitung Body Mass Index BMI dia termasuk overweight atau obesitas karena mempengaruhi kualitas telur jadi banyak mempengaruhi kualitas telur sehingga walaupun kita berikan stimulus kalau faktor lainnya tidak diperhatikan maka akan gagal juga enggak akan besar-besar telurnya ternyata enggak besar juga berjudikasi stimulus salah satunya adalah Body Mass Index umur karena umur 37 tahun ke atas kualitas besarnya kualitas atau besarnya telur yang subur atau yang bagus untuk dibuahi itu menurun drastis dari kurvenya kalau secara teori usia reproduksi kan tadi 20-35 tapi setelur itu ketika umur 37 tahun ke atas langsung turun kualitas sel telur yang ada syarat minimal yang disebut berapa centi atau berapa milimeter sel telur yang baik atau yang subur disebutnya yang bisa beropulasi jadi kalau misalkan dokter sudah memberikan stimulus sel telur berarti dilihat faktor lain apa Body Mass Index nya berapa ya Body Mass Index jangan lebih dari 29 kalau 29 ada obesitas kalau lebih dari 25 namanya overweight ya jadi ada Body Mass Index tinggi badan per berat badan dikuadratkan dihitung aja sendiri pakai kalkulator ya kalau misalkan ternyata saya overweight body Mass Index saya 28 berarti apa kurangi berat badan ya kurangi gula yang tepung-tepungan jangan dengan obat-obatan tapi perbaiki gaya hidup ya akan memperbesar sehat telur kadang-kadang menurkan juga suka mundur-mundur dengan tambahnya berat badan kita mundur-mundur ya itu salah satunya pada penyebab polycystic ovarium syndrome telur itu biar dikasih biar dikasih ini juga sekecil-kecil ya kalau makanan apa ya tentunya yang bervariasi ya kalau kita dulu bilangnya 4-5 sempurna ya mengurangi yang tadi saya sebutkan itu makanan-makanan tidak sehat memperbanyak konsumsi yang banyak mengandung protein antioksidan yang banyak mengandung mikronutrien ya tadi disebutkan itu nah foto-foto yang lain jadi ya foto-foto yang lain harus diperbaiki juga itu aja jawaban saya oke gimana ibu nyonya SM udah cukup terjawab ya oke yang kedua ya dok lanjut pertanyaan dengan ibu BK siang dok ada saudara hamil anak keempat pernah keguguran dua kali kegugurannya hamil anak kedua kegugurannya hamil anak kedua dan hamil anak keempat dikurat bulan kemarin bila ibu ini ingin hamil lagi kapan ya dok waktu yang aman untuk hamil apakah ada pemeriksaan khusus bila ingin hamil lagi dok apakah keguguran ini juga termasuk keguguran berulang juga ya ya terima kasih selanjutnya bagus dan panjang gak apa-apa tapi ya kalau per definisi sebetulnya termasuk keguguran berulang karena nanti keguguran berulang itu ada tiga klasifikasi atau pembagiannya keguguran berulang primer keguguran berulang sekunder dan tersian nanti promosinya akan berbeda-beda kemudian jadi termasuk keguguran berulang jawaban yang terakhir itu kalau untuk hamil lagi pada pos keguguran memang yang setelah dipastikan bersih bersih dalam arti tidak ada perdaraan yang memanjang siklusnya teratur memang waktu yang aman adalah paling cepat tiga tiga bulan tiga-empat bulan dia boleh hamil lagi dilihat juga dari umur kemudian kalau dia dari sudah dua kali gini memang ada pemeriksaan khusus dilihat dulu umurnya bagaimana kemudian adakah BV-nya infeksi pada vagina adakah bagaimana dengan tiroidnya karena keguguran sudah berulang yang paling penting umurnya dulu berapa usianya berapa kemudian gangguan metabolik atau endokrin yang tadi saya sebutkan kalau dia pernah lahir normal pernah ada anak anak keduanya iya ini kan saudara yang pernah lahir hidup kalau pernah lahir hidup kemungkinannya apalagi dia lahir normal kemungkinannya kelainan anatomi bisa disingkirkan kelainan anatomi seperti adanya miyum tapi tidak menyikirkan kemungkinan mungkin waktu dia lahir anak yang hidup dia belum punya miyum punya miyumnya baru setahun yang lalu kita tidak tahu juga jadi memang tetap perlu juga dilakukan pemeriksaan USG untuk menyikirkan adanya kelainan anatomi pada uterus atau pada rahim cukup menjawab ya Ibu Beka selanjutnya pertanyaan ketiga nih di sesi pertama dari Ibu L dok izin bertanya jika keguguran lebih dari dua kali apakah kemungkinan bisa hamil lagi dok terima kasih insya Allah sih bisa ya tergantung penyebabnya juga harus dicari juga penyebabnya selama penyebabnya itu kita ketemu kemudian kita obati intinya adalah perbeki gaya hidup kemungkinan masih bisa hamil kita memakainya persentase ya kemungkinan persentase hamilnya sekian masih bisa tergantung umur juga umurnya berapa yang bertanya ini balik lagi ke umur ya sahabat sehat oke jadi ini sudah ada tiga pertanyaan di sisi yang pertama selanjutnya sebelum kita melanjutkan sesi pertanyaan ke sesi kedua saya akan sedikit memberikan informasi tentang promo di rumah sakit anggrek mas dulu ya dok jadi di rumah sakit anggrek mas ini ada promo mengenai promo kemerdekaan 17% untuk usg 4d dan ini berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2020 nah buat yang mau usg 4d silahkan langsung booking saja ke rumah sakit anggrek mas di hotline kami di 0811-8105720 atau mau info lainnya bisa melalui instagram kami di at rumah sakit anggrek mas nah promo yang kedua ini ada program imun booster yang dilakukan langsung oleh dokter kita loh nah jadi untuk suntik vitamin C gak perlu jauh-jauh lagi langsung datang aja ke rumah sakit anggrek mas nah bisa langsung kepo ini sahabat sehat di at rumah sakit anggrek mas jangan lupa di follow ya instagramnya nah selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua ya dok bagi sahabat sehat yang sudah punya pertanyaan kita akan lanjut untuk pertanyaan di berikutnya oke pertanyaannya dari nyonya QS Assalamualaikum dokter mau bertanya saya pernah mengalami abortus iminens dan akhirnya abortus spontan tanpa puretase Juli 2019 dari tahun lalu ya dok sekarang sedang hamil 25 minggu alhamdulillah selamat ya bu dengan riwayat keguguran sekali akankah berpeluang terjadi keguguran pada kehamilan dan bagaimana meminimalisir kemungkinan keguguran di kehamilan-kehamilan selanjutnya ya ya terima kasih selamat ya bu alhamdulillah ya sekarang sudah sampai 25 minggu semoga bisa sampai aterem ya atau cukup bulan pada pasien dengan riwayat keguguran memang perlakuannya akan beda dengan yang gak pernah keguguran sama sekali ya kalau dia pernah keguguran berarti memang harus dicari screening laboratorium prenatalnya itu lebih agak lebih detail ya memang semua ibu hamil di Indonesia melakukan screening prenatal pada trimester 1 minimal 2 kali minimal trimester 1 dan trimester 3 ada pemeriksaan dasarnya ya termasuklah ibu hamil 25 minggu akan termasuk dilakukan screening prenatal tapi kalau misalnya ibu ada riwayat keguguran sekali ini maka screeningnya akan lebih detail akan ada item tambahannya ya seperti tergantung apakah bisa berubah peluang akan terjadinya keguguran tergantung penyebabnya kalau misalkan penyebabnya ternyata ibu dicek screening laboratorium gula darah normal ya tiroid kita lakukan rutin pemeriksaan tiroid tidak dilakukan tidak diperisah kalau yang baru hanya keguguran satu kali pemeriksaan screening prenatal itu meliputi HBD kotrombe darah lengkap gula darah sewaktu kemudian sekarang triptol eliminasi hepatitis HIV itu termasuk dalam program rutin screening rutin ibu hamil selama itu masih normal kemungkinan ibu waktu abortus spontan yang tahun 2019 mungkin penyebabnya bukan tanah gangguan metabolik maupun endokrin mungkin kromosom jadi saat terjadinya kehamilan bila seorang ibu itu imunnya rendah maka itu akan mempengaruhi terjadinya hasil konsepsi ya imunnya rendah mungkin dia lagi capek maaf mungkin pas saat terjadinya pembuahan hubungan selama istri saat itu ibunya lagi lelah bisa aja kalau imunitasnya rendah terjadi kehamilan kemudian akan terjadi kelainan kromosom akhirnya ibu alami tahun 2019 itu ya begitu ibu imunitasnya bagus imun itu kan dari ke hari ke hari kan berubah-ubah daya tahan tubuh kita itu kalau kita tidur cukup kita bagus imunitas kita kalau kita lagi kecapean kita lagi males makan imun kita turun kalau kita lagi flu imun kita turun kena virus makanya orang imunitas rendah itu salah satunya dengan tidur dan banyak makan karena memang itu yang membuat memperbaiki imunitas dan tentunya dibantu dengan makan tinggi protein makan vitamin C seperti kita tahu sekarang lagi pandemi kan kita imunitas kita harus bagus cukup istirahat makan makanan yang mengandung vitamin C makan tinggi protein kalau analisa saya sih kalau ibu bisa sampai sekarang hamilnya bagus sampai trimester 2 25 minggu kemungkinan yang tahun 2019 kemarin abadu spontannya itu kemungkinan karena kelainan kromosom atau kelainan yang ya yang dimana ibu saat itu imunitas ibu lagi rendah nah ibu sekarang bagus imunitasnya alhamdulillah jadi intinya adalah perbaiki imunitas untuk kehamilan sekarang itu aja sih ya selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Nyonya SF siang dok apabila sudah mengalami keguguran berulang apakah ada jangka waktu tertentu untuk bisa program hamil lagi agar kehamilan berikutnya bisa lebih optimal dan tidak keguguran lagi intinya sih sama ya dengan pertanyaan nomor 2 tadi ya oleh B ya apakah ada jangka jangka waktunya adalah 3 bulan boleh apa untuk bisa hamil lagi tapi kalau sudah mengalami keguguran berulang sebelum memprogram untuk hamil kembali kalau pesan saya jangan berubah hamil dulu kita harus tahu dulu penyebabnya cari penyebabnya dulu agar tidak berulang untuk ketiga kalinya kalau kita cari penyebabnya dengan apa ya tadi screening-screening tadi pemeriksaan anak mese ditanya apa ada riwayat apa penyakit pengantalan darah pada keluarga atau riwayat gensing manis atau ibu pernah keluar cairan dari payudara atau sering keputihan dan lain sebagainya itu dicari-cari penyebab dicari-dicari diperiksa kalau kita temukan ada yang ada ada yang tidak normal gitu ya kita obati dulu jangan buru-buru 3 bulan diobati dulu diobati dulu sampai kita pastikan bahwa dia sudah membaik mendekati normal baru kita ibu boleh hamil jadi 3 bulan itu dengan catatan kita cari faktor penyebab dan ternyata faktor penyebabnya tidak ditemukan kalau tidak ditemukan kemudian kan diopatik yang tadi yang 70% kalau misalnya ditemukan ternyata dia ada DM ya kita normalin dulu dengan diet mungkin kalau dia gula darahnya sangat tinggi misalnya 300 dibantu dengan selain diet dengan minum obat-obatan anti-diabetik jadi dinormalkan dulu tirawit juga gitu ya intinya dinormalkan dulu faktor-faktor penyebabnya baru baru boleh hamil lagi ya 3 bulan itu juga gak kaku sih maksudnya paling cepat 3 bulan dengan catatan cari dulu faktor penyebabnya ya oke terima kasih banyak selanjutnya nih ada dari Nyonya M Nyonya M siang dok mau tanya bagaimana prosedur persalinan di tengah pandemi seperti ini kebetulan saya pernah mengalami abortus iminens saat 5 minggu dan dirawat oleh kebetulan dokter yang ada di rumah sakit Anggrek Mas Alhamdulillah saat ini Janin sudah 9 bulan ingin lakukan persalinan di rumah sakit Anggrek Mas dok bagaimana nih dok ya ya terima kasih Alhamdulillah ya sekarang sudah 9 bulan sudah aperem prosedur persalinan di masa pandemi ini memang kita harus screening dulu karena kita tidak tahu siapakah dulu istilahnya PDP OTG sekarang istilahnya gantilah misas P confirm ya belum tentu orang yang sehat itu tidak positif ya karena pemeriksaan rapid maupun swab itu memang tergantung cara pengambilan tergantung imunitas bias pada saat dikirsa bagaimana tapi secara umum semua pasien yang akan melanggirkan memang di screening untuk covid ini ya yang paling mudah memang dengan rapid ya kita sudah dilakukan kita juga melakukan di rumah sangkat angkat ini juga melakukan pemeriksaan rapid ya kalau misalkan gak ada gejala tetap gak ada gejala demam gak ada gejala tetap semua rapid karena untuk safety semuanya untuk safety tenaga medis untuk safety pasien untuk safety bayi yang dilahirkan ya satu kedua tentunya ruangan ya nanti apa yang bagaimana desinfeksi ruangan kan akan dilakukan juga pemisahan tentunya juga harus dipisahkan kalau memang positif dan memang kalau misalkan masih positif kita rujuk ke rumah sakit rujukan kalau memang serapid positif memang idealnya dilajarin dengan swab ya karena rapid yang positif itu tanpa gejala memang idealnya akurasinya kurang ya rapid itu ya memang akurasinya kita swab nasofaring kita ambil dari nasal dari hidung mukosa ya mukosa dalam hidung dan terngorokan ya swab itu memang waktunya itu macam-macam ada yang satu hari sampai satu minggu tergantung kalau ada yang cepat mungkin makin cepat biayanya makin mahal ya cuma kita disini swab belum bisa ya nah biasanya rumah sakit nah itu memang skidnya seperti itu ada juga beberapa rumah sakit yang prosedurnya selain rapid juga ronsen paru ya dan pada trimester 3 atau pada saat kehamilan term ronsen paru cukup aman dilakukan tentunya dengan perlindungan ada di kayak logam untuk melindungi ronsen itu ya ada beberapa rumah sakit yang rumah-rumah sakit besar biasanya SOP-nya ya standard operational prosedurnya selain rapid mereka juga melakukan ronsen paru itu aja terima kasih dok atas pertanyaannya wah ini kayaknya banyak banget ya pertanyaan yang ingin ditanyakan nih oleh sahabat sehat semuanya disini waktu kita kurang lebih udah tinggal 10 menit lagi mungkin mungkin untuk sesi terakhir ya sesi ketiga dibuka hanya dua pertanyaan aja ya sahabat sehat oke ini kayaknya emang topiknya cukup menarik ya dok jadi mereka juga ingin menanyakan oke selanjutnya oh ini mbak-bapak ya sepertinya dari Tuan M.M dokter saya ingin bertanya gejala dan tanda apa saja yang harus diperhatikan sehingga kita harus segera ke rumah sakit mungkin kejadiannya kalau misalkan ini maksudnya hamil apa gak nih mungkin hamil tapi keguguran apa gejala keguguran mungkin ya dok kebetulan rumah sakit gak bisa ini gak bisa di apa raise hand gak bisa raise hand itu langsung ngomong yang nanya ngomong kayak gitu ini gak terlalu jelas pertanyaannya terus terang nih Pak M.M gejala dan tanda apa saja yang kita perhatikan ini maksudnya orang hamil atau tidak ya nanti coba kita konfirmasi coba nanti di boleh diketik itu apa lanjutannya Pak ini siapa namanya Pak M.M M.M yang menanyakan gejala dan tanda apa ya orang hamil atau tidak hamil ya kita perhatikan sehingga harus segera ke rumah sakit agak kurang jelas pertanyaan lainnya boleh pertanyaan yang lainnya dulu mungkin sambil kita coba menghubungi Tuhan M.M.nya ini kan kita sudah hampir mau ke sesi terakhir ya dok ya jadi memang cukup banyak nih pertanyaan yang memang masuk tapi memang harus kita pilih mengingat waktunya nanti kalau misalkan masih ada yang penasaran mungkin ada yang mau nanya tentang keguguran berulang atau menanyakan hal-hal yang lain bisa langsung datang ke rumah sakit Anggrek Mas bisa bertemu langsung dengan dokter Ati atau dokter Kurnia nah ini pertanyaannya halo dok saya mau bertanya saya kan baru habis keguguran dan rasa nyeri pada perut dan pinggang masih terasa sakit sekali saya mau minta solusi cara menghilangkan rasa nyeri dan meredakan ya terima kasih banyak dok ini juga sedikit agak kurang detail ya kegugurannya kapan satu minggu yang lalu atau dua minggu yang lalu kemudian dikurek atau tidak karena tergantung habis kegugurannya satu dikurek atau tidak kalau misalkan tidak dikurek maka harus pastikan bersih atau tidak misalkan dikuguran baru kutera satu minggu dua minggu itu ya keluar misalkan gumpalan darah gitu nyeri ya kemudian gak periksa gitu selama dia belum bersih maka akan terus timbul rasa nyeri pada perut bagian bawah dan pinggang karena secara-saraf dari rahim itu di perut bawah sampai ke pinggang sampai ke belakang ya apakah terjadi masih terjadi perdarahan atau tidak ya itu kalau tidak dikurek kalau misalkan jadi sebaiknya ibu perisa memastikan dengan usi apakah bersih atau tidak ya secara lain secara klinis menilainya ada tidaknya perdarahan dan nyeri harus dikonfirmasi dengan pemberisan utrosonografi kalau misalkan ibu dikurek misalkan sudah dikurek ya keguguran sudah dikurek rasa nyeri itu juga macam-macam penyebabnya kalau misalnya dia sudah dikurek dengan positive thinking seandainya dia bersih maka ada kemungkinan mungkin ada lupa-lupa yang masih namanya dikurek itu kan kayak dikeroh ya kayak kita ngerok kelapa gitu ya kita ngerok kelapa itu maka akan sedikit ada lupa-lupa dan hati-hati lupa itu akan kalau kebersihan genitalia kita kurang maka bisa masuk infeksi endometritis yang tadi diselesaikan ada yang disebut endometritis radang pada dinding rahim itu bisa juga ya memang harus cari penyebabnya kita harus tegakkan diagnosanya ya apakah itu sisa yang belum bersih ataukah endometritis atau infeksi pemerisaannya kalau infeksi dengan pemerisaan darah darah lengkap apakah sel radang atau rekositnya meningkat atau tidak ya obatnya sementara ibu bisa memakai obat-obat yang mengandung paracetamol atau mengandung endometritis obat peredah nyeri atau painkiller bisa itu bisa itu sementara diminum tapi dengan catatan kalau misalnya minum obat itu berulang-berulang ibu sebaiknya segera ke dokter untuk memastikan apakah yang saya sebutkan tadi ya apakah ada ingresi atau kalau belum dikurat jangan-jangan masih ada yang belum bersih ya walaupun keguguran kan bisa aja itu belum bersih dok ini pertanyaan terakhir mungkin ya oke jadi dari BN Assalamualaikum siang dok dok saya sudah keguguran dua kali pertama bulan November di usia tujuh minggu itu tidak dikurat dan yang kedua di bulan Maret usia dua belas minggu itu dilakukan kurat dan saya sudah cek lab untuk darah lengkap hepatitis sifilis dan kentalan darah semua normal hasilnya untuk selanjutnya apa yang harus saya lakukan supaya saya hamil dengan sehat dan tidak terjadi keguguran berulang ini berhubung pasti ada trauma tersendiri yang saya rasakan terima kasih dokter terima kasih harus dipastikan lagnya itu apakah sudah melakukan pemeriksaan gula darah dan sudah tiroid kan ini berulang ya dua kali ya memang idealnya kita lakukan pemeriksaan yang apa ini lupa nulis atau belum kita tidak tahu ya kalau misalkan dulu memang sebaiknya diperiksa kemudian selanjutnya apa yang harus saya lakukan supaya saya hamil dengan sehat dan tidak nah tadi kan kita tahu nih faktor penyebab ya jadi selain faktor penyebab tadi ternyata faktor yang pemicu ya pemicu itu yang sebelum faktor penyebab saya tampilkan di layar tadi itu akan sangat mempengaruhi hormon seperti stress gaya hidup pola makan faktor mikroniturian jadi kalau bapak mau hal seandainya nanti yang screening laboratorium udah lengkap ya misalnya teroris udah gloda semuanya normal maka harus perbaiki gaya hidup termasuk biodimas indeks karena itu akan mempengaruhi keseimbangan hormon kemudian apakah cukup istri sudah mikronituriannya apa sudah apa namanya makan ya mencukupi ya gizinya apa istirahatnya bagaimana ya termasuk faktor paternal suami suami juga jangan lupa kalau pada abortus berulang kalau saran saya suami juga harus bisa sperma supaya misalkan help lagi hamilnya sehat karena sperma itu salah satunya faktor suami faktor paternal itu itu mempengaruhi terjadinya abortus berulang jadi memang tetap untuk melakukan apa program kehamilan baik istri dan suami itu juga harus diperiksa ya doa ini memang makin siang makin semangat nih sebenarnya nih tapi berhubung memang waktu kita cukup terbatas jadi untuk sahabat sehat sambil menunggu nih pemenang pertanyaan terbaik itu saya akan memberikan sedikit informasi lagi tadi gak itu yang kurang tadi gak yang kurang tadi mungkin sambil ditunggu ya kalau misalkan memang bisa dihubungi boleh nanti biar kita ulang kembali pertanyaannya nanti sambil kita menunggu nanti sambil sambil menunggu oke jadi gini jadi nanti kita kan sedang menunggu untuk pemenang pertanyaan terbaik ya dok tadi kan cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang bagus banget yang kayaknya cukup kritik banget nih mengenai keguguran berulang dan meliputi seluruhnya jadi nanti sambil kita menunggu saya ada sedikit informasi jadi rumah sakit Anggrek Mas kita sudah memiliki SPGDT atau sistem penanggulangan gawat darurat terpadu untuk nomor yang bisa dihubungi di 0819 2222 210 ini merupakan sistem merujukan ke instalasi gawat darurat rumah sakit Anggrek Mas selama 24 jam jadi mungkin disini ada perawat bidan atau rekan-rekan teman sejawat yang lainnya yang ingin merujuk ke rumah sakit Anggrek Mas bisa langsung menghubungi SPDGT yang tercantum di layar monitor berikut ini nah disini juga mau menginformasikan jadi untuk hari ini untuk para sahabat sehat nih untuk pemesanan produk Prenagen 400 gram itu bisa langsung hubungi ke nomor yang tercantum di layar ya nah jadi untuk pemesanan produk Prenagen 400 gram ini akan mendapatkan free susu UHT Prenagen sebanyak 2 kotak ada disini dimana harganya itu Rp75.000 dan gratis ongkir untuk wilayah DKI Jakarta untuk pemesanan hanya bisa dilakukan sampai jam 12 malam hari ini ya ditunggu ya sahabat sehat oke udah muncul nih dok pemenang pertanyaan terbaiknya ya mungkin dokter bisa dibacakan dibantu bacakan untuk pemenang terbaiknya nih pemenang pertanyaan satu Ibu Sarah Fauzia ya selamat ya selamat yang kedua Melia selamat bayu Nur Cahyani selamat ya oke jadi terima kasih banyak dok jadi bagi para nama-nama pemenang yang disebutkan akan dihubungi oleh pihak panitia webinar rumah sakit anggrek mas jadi selamat ya untuk pemenangnya hari ini selesai sudah acara webinar tentang keguguran berulang yang berkolaborasi dengan Prenagen dengan dokter Furniati SPOG dokter objin perempuan di rumah sakit anggrek mas jadi kalau misalkan ada yang sahabat sehat ingin ditanyakan nih atau masih penasaran nih ketemu langsung dengan dokter ati sahabat akrabnya boleh langsung ke rumah sakit anggrek mas untuk ya jadwalnya atau ingin kepo-kepo lebih lanjut bisa langsung follow aja ke akun instagram at rumah sakit anggrek mas oke sekarang sebelumnya kita boleh foto bersama dulu yuk jadi kameranya videonya boleh dionin dulu biar ada dokumentasi untuk peserta webinar pada hari ini jadi selain materinya yang cukup menarik banget informasinya sangat langsung bisa kita dapatkan dari dokter ati sendiri mengenai itu guguran berulang saya selaku moderator webinar pada hari ini mohon maaf bila ada kata-kata yang salah sebelumnya nanti kita akan foto bersama saya tutup terlebih dahulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kita foto dulu ya sahabat sehat semuanya jangan di close dulu oke buka semua videonya mana muka-muka cantik gantengnya oke kita saya bantu hitung ya satu dua tiga oke mungkin kalau yang lagi di rumah yang lagi gak banyak orang ya gak apa-apa ya dok mereka buka masker tapi kalau lagi yang kerja terus kayak lagi sakit kita gak boleh buka masker biar kelihatan muka CC-nya siang hari yang udah semangat banget nih kayaknya oke lagi satu dua tiga semakin siang semakin bersemangat ya tiga dua satu oke oh satu kali lagi nih banyak banget peserta hari ini dok Alhamdulillah memang materinya sangat menarik penjelasannya sangat bermapa sekali jadi siang-siang yang tadinya mengantuk langsung seger lagi nih dok denger materi yang disampaikan oleh dokter Ati oke kita hitung ya udah siap satu dua tiga oke Alhamdulillah terima kasih banyak dokter Kurnia atas materinya hari ini luar biasa banget materinya sangat bermanfaat sehat selalu ya dok di era pandemi ini sama-sama ya semuanya sehat ya oke terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati